Iya, saya panggil Koko Kengwi atau Budi Wijaya. Kalau dulu nama aku Kengwi, bukan? Iya. Koko, kita kan mantang PSM ya, era tahun anak puluhang ya. Koko bisa sedikit ceritakan tentang pengalaman, maksudnya kenangan indah pada saat kita merayakan Imlet di masa kecil, Koko. Iya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, maksudnya apa yang kita paling ingat di usia yang sudah tua ini? Oh, usia yang tua sini, bukan? Iya. Artinya kita teringat saja waktu kita pada masih kanak-kanak dulu, kan? Iya, iya. Perayakan Imlet, bukan? Itu sama, sama, rame sekali keadaannya kita lihat. Sekarang di usia tua begini, kita anggap Imlet itu ya seperti ini saja. Artinya seperti tidak terlalu ini, tidak terlalu apa ya, kita terayakan secara sederhana saja begitu. Iya. Kenapa itu, Koko? Kira-kira kenapa sampai kita pikirkan, maksudnya sampai sederhana saja. Sedangkan ini kan Imlet sekarang sudah resmi, dijadikan hari libur nasional. Iya. Artinya kita ini, dari usia-usia tua tua begini, kita bisa rayakan secara sederhana saja, itu sudah cukup. Oh, begitu. Iya. Kalau di, Koko kan lahir di sini, dibesarkan di Gunung Murapi ya. Dulu kampung apa namanya, Koko ini? Ringgang Ampat. Oh, iya. Ringgang, Ringgang Ampat. Ringgang Ampat. Sekarang, Koko, apa dulu itu rame tidak di daerah Ringgang Ampat ya? Tahun-tahun berapa lagi sih. Iya, waktu kecil, Koko. Waktu kecil, bahwa cukup, iya, cukup tidak terlalu rame juga. Di daerah sini, itu tidak terlalu rame. Tidak suasana Imletnya? Imletnya, Imletnya cukup rame ya. Oh. Karena banyaknya anak-anak muda, anak-anak juga, yang bikin rame dulu itu anak-anak. Iya. Waktu kita masih-masih kecil, kan? Anak-anak Tionghoa ya? Iya, iya. Anak-anak memang rame, cukup rame. Oh, oke. Makasih.